Intro Lontaran nada kecewa ini disampaikan Wakil Bupati Mabramo Raya kepada Jaya TV ketika ditemui di ruang kerjanya. Menanggapi pimpinan SKPD baru yang telah dilantik beberapa waktu lalu dan kerap kali bekerja tidak sesuai visi dan misi, Bupati dan Wakil Bupati Mabramo Raya periode 2015 hingga 2021 mendatang. Dikatakan Yaakobus Beritai bahwa pimpinan SKPD baru saat ini mayoritas adalah orang-orang sekda yang diambil dari luar Mabramo Raya, padahal ada beberapa calon SKPD di Mabramo Raya yang dianggap telah memenuhi syarat untuk menjabat pimpinan SKPD. Sehingga dengan kondisi ini maka sangatlah wajar adanya desakan masyarakat dan para toko untuk segera mengganti sekda Alfonsesa. Sekda ini membuat situasi ini juga tidak aman. Akhirnya, mendetukang SRO2 ini juga di luar saya, artinya saya tidak tahu sama sekali. Mungkin Bupati sendiri tahu, tapi saya sendiri tidak tahu hal itu. Ya, segala ini yang bikin atur sistem pemerintahan ini tidak bagus. Akhirnya ya, pertama tidak, pada SRO2, lalu sekarang SRO4 ini ya, mungkin dalam waktu dekatin juga ya, harusnya cepat. Kalau bisa ya, dalam waktu dekatin ini sudah harus didati. supaya ruang pemerintahan ini sudah bisa berjalan efektif kembali. Ini saya masih tunggu beberapa hari ke depan, kalau memang ya sampai terjadi seperti SRO2, SRO2 saya tidak tahu sama sekali. Saya sudah lorong rekomerasi beberapa ini, tapi dari saya tidak diakulir. Lebih lanjut, Wakil Bupati akui, dalam waktu dekat akan dilakukan pelantikan pejabat SKPD, yakni SLO3 dan 4 di lingkup Pemda Mambramoraya, dirinya mewanti-wanti sekda agar dalam penyusunan SLO3 dan 4, agar selalu berkoordinasi dengan Bupati dan Wakil Bupati, supaya ketiga pejabat yang dilantik nanti tidak menimbulkan persoalan, baik di SKPD yang bersangkutan, maupun umumnya di masyarakat, karena masyarakat Mambramoraya saat ini sangat merindukan pembangunan dan kesejahteraan. Dari Mambramoraya, Williams Awek, Kontributor Jaya TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!